Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Penikmat dan pencinta kopi Nusantara Terutama kopi Bung Gulu Dengan Uli dari Kedai Anaktuk Kofi Malam ini Kita Bercengkrama dengan Seduhan kopi yang sudah sangat umum Dan sekarang sudah Bisa dikatakan ini salah satu homing kopi Ini sangat basic Ini sangat basic Tetapi jika Ada beberapa hal atau detil Yang kita lakukan kurang tepat Ini juga akan menyebabkan Under extraction atau Over extraction Kalau yang kita seduh itu Arabica dengan posisi medium roast Atau medium to dark roast Itu akan Lebih banyak muncul getir atau terlalu asam Hal pertama yang kita lakukan Adalah Menyiapkan semua Hal Dari mulai Menyiapkan air Membasain pepal filter Itu lebih duluan Dan yang terakhir adalah Menggiling kopi Karena posisi disini Kopi yang sudah tergiling Setelah 30 detik Itu akan kehilangan Kurang lebih 45% aromanya Otomatis Maka darah itu Yang harus kita lakukan adalah Menggiling Menggiling kopi itu Terakhir Itu satu Satu lagi Disini Agak sedikit berbeda Material kopi yang saya gunakan Yaitu Robusta Padang Capo Dia memang Robusta Seharusnya tidak Tidak diseduh dengan melakukan Dengan ala grip Tetapi Karena Robusta ini unik Dia memiliki aroma nangka Lebih fruity Tidak ada bitter Dan tidak ada coklat Otomatis Bisa kita gunakan Dengan Sistem dripping Untuk green size Yang kita Yang kita pakai adalah Green size medium Kalau untuk di alat fema Itu Di channel 4 sampai 6 4 sampai 6 Kalau teman-teman Biasa Minum kopi yang sedikit soft Bisa gunakan channel 7 Atau 6 Kemudian Pastikan Semua terextraksi dengan baik Maksimal adalah 3 menit Maksimal Puring adalah 3 menit Kemudian Satu lagi Usahakan Gunakan cangkir Yang 125 sampai 150 Sekarang kita sudah bisa Siapkan airnya dulu Saya penuh Saya penuh Ini dulu Suhu yang kita gunakan 95 Kenapa 95 Karena proses kopi yang kita jalankan adalah Natural atau honey Otomatis Perlu suhu air yang sedikit tinggi Untuk memastikan bahwa Semua kecil kopi hilang Dan yang muncul adalah aroma Dan yang muncul adalah aroma nangka Karena robusta capo Sangat kental dengan aroma nangka Tapi bukan excelsa Ataupun Geberica Oke Paper filter sudah basah Air panas sudah siap Terakhir yang kita lakukan adalah Grinding Atau menggiling kopi Di sini Aku akan pakai Takaran 1 banding 17 Otomatis Kopi yang saya pakai Hanya 8 gram 8 gram Dengan posisi Di akhir puring Adalah 160 ml Fungsi di sini 1 banding 17 Yaitu Kita bisa mempuring kopi Dalam kuantiti besar Tetapi tidak mengurangi Tidak mengurangi kualitas yang ada Di sini bisa dilihat Kita pakai Channeling di 5 Bisa kecium Aroma nangka Aroma nangka Ini terjadi Karena Kontur tanah Dan Pertukaran Tumpang sari Tumpang sari kopi Banyak yang bilang Robusta capo Bukan robusta Tapi Selsa Tapi setelah kita Lakukan Banyak diskusi Ini benar-benar robusta Oke Grinding Di medium Itu fine Kita lakukan 3 kali puring Kita lakukan 3 kali puring Di Target 150-160 ml Puring Pertama Puring pertama 30 detik Di 50 ml Oke Yang kedua adalah Puring Puring 5 titik Fungsi puring 5 titik Adalah menjaga panas Karena Sejatinya Yang kita lakukan Adalah memasak kopi Untuk memastikan Semua Serpihan Grinding Terextraksi dengan baik Oke Tinggal 1 kali Puring lagi Terakhir 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 Puring Terakhir Ini 8 gram Mengarangi kualitas kopi Kualitas kopi tersebut Biasanya di Anak to kopi Ini kita gunakan Dalam kondisi Beberapa event Yang memang Dalam jumlah Packs yang banyak Seperti Wisuda Atau Semina-seminina besar Nasional Demikian Dari kami F6C Robusta Padang Capo Selamat menikmati Teman-teman Selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum